Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Depan Surmawa Saya mengajar di kelas 5D SDN 1 Negeri Kidul Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta Dalam pertemuan kali ini Saya akan mencoba menyajikan materi pembelajaran pendidikan lingkungan hidup Yang bertema pupuk organik cair atau biasa disingkat POC Dengan tujuan penguatan karakter bagi peserta didik program ini Tentunya membantu para guru-guru di Kabupaten Purwakarta Untuk mengembangkan praktik mengajarnya sesuai dengan kurikurum merdeka Sebelum kita masuk Kukuh-kukuhnya yang panjang Tolong diperiksa dulu sama Gerard ya Kemudian masuk satu persatu ke kelas ya Dengan rapi dan ketip Silahkan Masuk 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 Terima kasih Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada Asya Asya Kenapa? Asya itu kenapa? Sakit Jadi kita doakan ya kepada Asya Mudah-mudahan letak sempur Dan bisa belajar seperti biasa lagi Kekeras dan bergabung Bersama kita kita lagi ya Kita doakan bersama-sama yuk Bisa doa dalam hati Selesai Mudah-mudahan penyakit Asya Segera diangkat dan bisa Kembali bersekolah dan bersama-sama Kalian lagi belajar bersama Ya Kita memulai belajar kan Mari kita berdoa dulu Agar diberangkan nanti Beranggila-anggila Yuk Akhirnya siapa Silahkan disiapkan Sito kotorak dimulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Maca buku Mata buku 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 Nureya Bunana Ilmu Pangawaruh Yang seni Budaya Diajar Diajar Sing rajin Diajar Yuk Batur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamku Rasul Alhamdulillah Amin Sekarang untuk memotivasi Supaya kalian lebih bersemangat Dan lebih menghargai Jasa-jasa Para pahlawan kita Marilah kita semua Untuk menanggainya Kita menyanyikan salah satu Yang bernasional kita Yaitu yang berjudul Tanda Pancasila Siapa yang sudah apa di sini? Alhamdulillah semuanya sudah apa Mari kita nyanyikan ya sama-sama Yuk kita bareng-bareng menyanyikannya Tanda Pancasila Yuh batur, yuh batur orang diajar Gudur rajin, rajin datang ke sekolah Hormatka guru, akurka sesama Diajar, diajar, sing rajin di Semuanya, ternyata kalian sudah bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan kita Melalui lagu nasional Indonesia Garuda Pancasila Nah, kenapa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila Yaitu sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan yang telah hubung di medan perang Nah, kita selaku siswa Wajib Wajib Bapak Wajib menghormatinya ya Jangan sampai dihupakan Dengan cara bagaimana kita menghormati jasa-jasa para pahlawan itu Yaitu dengan cara Belajar dengan semangat Dengan gigi dan bersungguh-sungguh Agar cita-cita kita tercapai Nah, sebelum memulai pelajaran Bapak ingin mengetahui Kira-kira dalam setiap hari ini Dalam setiap hari ini Pegiatan yang kamu lakukan di rumah itu apa saja Ayo, cum yang Menyapu Ayo, boleh ya Menyapu rumah Menyapu alaman rumah Melapel Melapas baca Oh, iya Bagus tepuk tangan buat Ayo Selain dari Ayo, coba barisan ini Tansa Mumbaca Nah, kemudian Coba barisan ini Siapa yang bisa jawab Kegiatan di rumah kamu apa biasanya Tasya Suka Menyapu lantai Berarti membantu orang tua di rumah Tepuk tangan dong buat rahasia Dan kansa juga Jangan lupa ya Nah, begitu banyak kegiatan di rumah kita Yang bisa dilakukan Dan juga bisa bermanfaat Bagi kelimpulan di sekitar kita Nah, untuk pelajaran kali ini Bapak akan mengenalkan kepada kalian Bagaimana cara kita Bersinergi atau bersosialisasi Dengan lingkungan yang ada di sekitar kita Yaitu Lingkungan kebun Kalau di sekolah itu kebun sekolah Nah, kita Disuruh untuk merawat tanaman-tanaman Yang ada di sekolah Agar gimana Agar semakin subur dan sehat Siapa yang harus mengurusnya Siapa coba Kita semua Nah, untuk pelajaran kali ini Bapak akan menerangkan Tentang nutrisi untuk tanaman Yaitu POC Apa POC Apa POC itu Pupuk organik cair Nah, pupuk organik cair itu adalah Pupuk yang tersedia Dalam bentuk cair Atau dapat diartikan sebagai Pupuk yang dibuat Berapa lama Kira-kira untuk membuat Pupuk organik cair tersebut Atau nutrisi tanaman tersebut Empat puluh hari Terus siapa yang bisa Jawab lagi yang paling tepat Berapa Cuh 40 hari Berapa hari kira-kira Empat puluh hari Ya, kurang lebih Seperti itu Sebulan Ataupun Empat belas Hari Ya Maling singkatnya Empat belas Hari Ya 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 udah Kita lanjutkan Selain dari Apa namanya Untuk mengatasi Apa Tanaman yang kurang subur Nah, salah satu keunggahan POC itu Yaitu Mampu Mengatasi Defisiensi Atau Perkurangan Nutrisi Yang diperlukan Susu hara Atau Jat yang diperlukan Oleh Organisme Untuk hidup Dan Memang 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 Usu hara Kalau misalnya Tanpa nutrisi Tanaman itu Akan menjadi Tidak Tidak Bahu Ketumbuhannya Kadang Jadi Bahu Kadang Keringan Kadang Dihidapi oleh H Tama Nah, oleh Tanda itu Penggunaan Organisme Sangat penting Bagi Tanaman Untuk Menghasilkan Tanaman yang Benuklu dan Berwarntas Nah, sekarang Kalian Sudah mengerti Apa yang Bapak Jelaskan Bagusan Nah, untuk Lebih mengetahuinya Kita semua Mari Kita ke Kebun Sekolah Untuk Mengetik Dan Mengeksplorasi Apa-apa Yang Ada Di Lingkungan Sekolah ini Di taman Sekolah ini Nah, disana Kalian Harus Meneliti Tanaman Tanaman Apa saja Yang Subut Dan yang Tidak Subut Kondisi Tanahnya Seperti Apa Kemudian Tanaman Apa Yang cocok Untuk Di tanah Yang Seperti Apa Ya Kalian Harus Menelitinya Ayo Kita siap-siap Untuk pergi Ke taman Sekolah Sudah siap Semuanya Ayo Siapkan Sekolah Terima kasih Dengan Teman 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 Yang Ada Di sekolah Ya Ayo Alhamdulillah Sekarang Kita Akan Menelitinya Faktor Apa Saja Yang Membuat Tanaman Tersebut Tumbuh Kembang Dengan Baik Ataukah Menjadi Subur Nah Untuk itu Bapak Membawa Kesini Supaya Kalian Bisa Meneliti Secara Langsung Bagaimana Perkembangan Perkembangan Pertumbuhan Tanaman Maupun Pohon-pohon Yang ada Di sekitar Sekolah Ini Yang telah Kalian Tanam Nah Setuju Kalian Untuk Mengeklolasinya Nah Bapak Akan Membagi Menjadi Tiga Kelompok Nah Untuk Mengobservasinya Nah Untuk Memulainya Coba Kalian Bersatu Dengan Masing-masing Kelompoknya Masing-masing Sudah Kalian Membagi Kelompoknya Sudah Sudah Teman-teman Kelompoknya Sudah Sekarang Waktunya Kita Untuk Mengeksplorasi Tanaman Tanaman Yang Ada Di Sekolah Silahkan Bersama Kelompoknya Ke Taman Yang Ada Di Sekitar Jogok Ini Kamu Keliti Tanaman Apa Saja Dan Apa Keunggulannya Tanaman Itu Apa Kemudian Faktor Tanahnya Gimana Banyak Air Atau Sedikit Air Nanti Kalian Akan Meneliti Sendiri Nah Setelah Kalian Dari Sana Nanti Kumpul Lagi Disini Mengerti Yuk Silahkan Nah Sudah Siap Lompok Satu Silahkan Kalian Mengobservasi Tanamannya Keliti Bagian Bagian Tanahnya Tanamannya Gimana Subur Atau Tidak Subur Terima Batur Yuk Batur Orang Di Ajar Maca Buku Buku Nurea Bunana Ilmu Pangal Jeng seni budaya diajar, diajar, sing rajin diajar Yuk batur, yuk batur orang diajar Kudu rajin, rajin datangka sekolah Hormatka guru, akur kasasama Diajar, diajar, sing rajin diajar Wajar, wajib belajar Malar pintar, wajib diajar Nyiar ilmu, sugih pengerti Bekal jaga, bikin babak di Wajar, wajib belajar Sudah, kalian mengobservasi dan mengabati tanaman yang ada di lingkungan sekolah ini? Sudah Kelompok 1, gimana? Sudah, sum? Mana kelompok 1? Sudah Sudah Menurut kalian kelompok 1, faktor apa saja yang mempengaruhi tumbuhan tersebut? Kelompok tanah Apa? Faktor tanah Tanahnya kayak gimana? Warna hitam Warna hitam Mengandung humus juga Nutrisi juga Coba bapak akan beralih Coba bapak mau nanya kelompok 1 A A B Coba Faktor apa saja yang mempengaruhi tanaman tadi yang kamu amati? Faktor tanah Kemudian apa lagi? Nah, nutrisinya juga cukup Kelompok 2, mana kelompok 2? Nah, kelompok 2 sini Nah, menurut kelompok 2 Siapa ketuanya? Kansa Menurut Kansa, faktor apa saja yang mempengaruhi tumbuhan yang setah kamu amati barusan? Kupuknya Nah, cukup air Kalau kekurangan tanamannya gimana? Layu Nah, tidak subur Kemudian tanahnya gimana, San? Nah, kering Nah, kekurangan apa? Kira-kira menurut kamu Nah, kekurangan air Dan makan Dan makanan juga Ya Dari kelompok 3 Nah, iya Nah, iya Nah, menurut Naila Tumbuhan yang subur dan tidak sebut itu seperti apa? Subur karena diberi pupuk Tempatnya yang bagus dan disirang Ya, bagus Tepuk tangan buat Naila Jadi, sekarang kalian telah mengetahui Ya, bagaimana tumbuhan itu subur atau tidak subur Bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuhan itu subur atau tidak subur Yang pertama Yang pertama Yaitu kondisi tanahnya Yang kedua apa? Nutrisinya Pupuknya Yang ketiga apa? Tempatnya juga Ya Tempatnya juga Apakah intensitas cahaya mataharinya cukup atau tidak? Ada kan tanaman yang cukup atau kurang mataharinya Sehingga membuat tanaman tersebut menjadi tidak subur Bahkan layu Kepanasan malah kering Kurang matahari malah layu Nah, semua faktor itu yang mempengaruhi tumbuhan berkembang dunia Nah Oleh karena itu Kalau kita di rumah Maupun di sekolah Ingin berkocok tanam Alangkah baiknya Kita memilih tanaman Apa yang cocok Di tanah yang mana? Ya Apakah di belakang rumah yang cukup mataharinya? Atau di depan rumah Tanaman yang bagaimana yang cukup untuk mataharinya? Atau kah tanaman itu berupa sayur-sayuran? Atau kah buah-buahan? Nah, kalian cari tahu Mana tumbuhan yang cocok Untuk ditanam di depan atau di belakang rumah? Kamu Ya Nah, dari kesimpulan ini Kita harus mengambil kesimpulan Bahwa tanaman-tanaman tersebut Tidak luput dari beberapa faktor yang mengaruhinya Yang pertama tadi apa? Faktor tanah Nah, yang kedua apa? Yang ketiga apa? Air Kemudian, yang keempat Cuak Cuaca dan sinar mata Air Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan Bagaimana cara menggunakan Nutrisi yang baik bagi tanaman Nah, di sini Bapak punya contoh Cara membuat nutrisi yang Ramah lingkungan Di sini, perhatikan Nah, di sini Bapak sediakan ada Gula merah Ya Kemudian, kemudian Ada perasan air beras Dan juga Ada Em4 Yang nantinya akan menjadi Kupuk organik Cair Nah, apa fungsinya masing-masing Jat ini? Yang pertama Nah, gula merah Fungsinya apa? Untuk glukosa atau sumber makanan Bagi tanah dan tumbuhan Nah, yang kedua Yaitu Apa ini? Perasan Air perasan Beras Fungsinya adalah Merangsang Tumbuhnya Pucuk atau Daun Apa? Merangsang Tumbuhnya Tumbuhnya Pucuk atau Daun Nah, kelopok tiga Mana kelopok tiga? Nah, apa fungsi Air perasan beras Untuk tumbuhan Nah, yang tadi Bapak ucapkan Untuk Untuk apa? Nah, untuk Merangsang Pertumbuhan Untuk merangsang Pertumbuhan Tanah Daun Pucuk Batang Nah, ini fungsinya Air perasan Beras Yang ketiga Yaitu Em4 Nah, em4 Fungsinya Adalah Untuk Mempercepat Mempercepat P P P Pertumbuhan Tanaman Ya Mempercepat Pertumbuhan tanaman Terutama bagi komposnya Bagi nutrisinya Jadi nutrisinya Diserap langsung Kalau dicampur dengan Em4 Nah, semua jenis ini Semua jenis ini Semua jenis ini Sangat bermanfaat Bagi tumbuhan Dan apabila dicampur Gula merah Kemudian Air perasan beras Kemudian Em4 Maka akan Terciptalah Satu jenis Yang berguna Bagi tumbuhan Yaitu apa POC Singkatan dari apa POC Hukum organik cair Hukum organik cair Yang berfungsi Untuk menyugurkan Dan memberi Nutrisi Pada tanah Maman Bagaimana cara Membuatnya Yang pertama Kalian sediakan Tadi apa Seperti apa Merah Merah Kemudian Air perasan beras Kemudian Em4 Nah, kemudian Semua bahan ini Nantinya Dicampur menjadi Satu Langsung menjadi POC Yaitu yang berguna Untuk Nutrisi Tanaman Ya Nah Dari penjelasan Bapak Barusan Kalian ada yang Kurang mengerti? Tidak Tidak Mengerti semua ya? Tidak Mudah-mudahan Kalian mengerti semua Ya Demikian Pembelajaran hari ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Di lain kesempatan Kita dapat Bertemu lagi Di pelajaran Pendidikan lingkungan hidup Selanjutnya Ya Sekarang Silahkan Anak-anakku yang hebat Beres-beres Bukunya Kemudian Kita siap-siap Untuk Membersihkan Lingkungan sekolah dahulu Atau lingkungan kelas dahulu Sebelum pulang ya Jangan lupa Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tampun nasuk Ate DTBA Marmory is a crazy movie Wajar, wajib belajar Malar pintar, wajib diajar Luhur ilmu, jembar panah lah Sangkan jadi, mulut ke ladang